Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kepo Sejarah Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film G30S PKI Cerita diawali dengan suatu narasi mengenai peristiwa pada tanggal 13 Januari 1965 Sekitar subuh di desa Kanegoro tidak jauh dari kota Kediri Dimana PKI menyerbu salah satu pesantren Kemudian pada tanggal 15 Januari 1965 Masih di Kediri PKI menyerang petani dengan dalih sengketa sawah PKI juga melakukan aksi-aksi sepihak di Indramayu, Boyolali, Klaten Dan berbagai tempat lainnya di Indonesia Pada bulan Desember 1964 terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan oleh PKI Namun pihak PKI mengatakan bahwa dokumen itu palsu Dan menuduh lawan politiknya menyebarkan fitnah itu terhadap PKI Tahun 1965, PKI membentuk birokusus yang bertugas untuk melampiri tugas oleh pimpinan PKI dalam menyusun gerakan 30 September PKI juga menuntut pembentukan angkatan kelima, yaitu agar para burutani dipersenjatai Tuntutan ini hanya disetujui oleh pimpinan angkatan udara yakni Omar Dani Sedangkan Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani menolak adanya pembentukan angkatan kelima ini PKI meyakini bahwa pimpinan angkatan darat merupakan musuh utama yang akan menghalangi perjuangan PKI Karena tidak mau mendukung tuntutan-tuntutan PKI sehingga diciptakanlah isu Dewan Jenderal Pada awal Agustus 1965, di kediamannya Istana Bogor, Bung Karno terlihat sedang menderita sakit keras Tim dokter dari China dipanggil untuk mengobati penyakit beliau Setelah selesai melakukan pengobatan, Aidit lalu menghampiri Prof. Hu untuk menanyakan kondisi Bung Karno Menurut beliau, keadaan kesehatan Bung Karno cukup kritis Dua kemungkinan terburuk dapat menimpa beliau, yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal dunia Sementara itu, dari segi perekonomian, Indonesia sangat terburuk Krisis ini berawal dari konfrontasi dengan Malaysia dan upaya perebutan Irian Barat dari Belanda Yang digalakkan Bung Karno pada awal-awal DKD 1960 Yang mengakibatkan anggaran keuangan negara tersedot untuk kepentingan non-ekonomi Sehingga kemudian mengguncang perekonomian Indonesia Di pinggiran Jakarta terlihat kalau rakyat kelaparan di mana-mana Bahan makanan pokok dan bahan bakar minyak sangat sulit didapatkan Sin berganti ke wilayah Lubang Buaya yang terletak tak jauh dari Bandara Halim Disinilah tempat kader-kader PKI, baik laki-laki maupun perempuan Dilatih militer untuk membentuk yang dinamakan Angkatan Kelima Tak lama kemudian, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Mayor Suyono datang ke lokasi latihan untuk memantau perkembangan yang terjadi Semangat ya Jangan sepelekan latihan baris Dikiranya baris itu nggak penting Sebelum bisa nembak Itu harus bisa baris dulu Itu yang namanya disiplin Tengah senjata Masih juga salah Namun baris aja nggak pecus lho Lah kok mau nggak nyanyi kolim, goblok Pada tanggal 8 sampai 12 Agustus 1965 Di kediaman pimpinan Partai Komunis Indonesia Aidit berdiskusi dengan salah satu rekannya Syam Kamaruzaman Mengenai isu deman jenderal Yang akhirnya berhasil mereka hembuskan ke tengah masyarakat Aidit meminta agar isu tersebut lebih gencar disebarkan ke masyarakat Agar makin banyak orang yang percaya Syam Kamaruzaman sendiri Kala itu menjabat sebagai ketua birokusus Partai Komunis Indonesia Ia dan Aidit yakin bahwa pada tanggal 5 Oktober nanti Yang diperingati sebagai hari angkatan bersenjata Angkatan Darat akan melakukan kudeta Karena tidak ingin hal itu terjadi Maka mereka berniat untuk mendahului Aidit lalu menyuruh Syam Untuk menghubungi para perwira-perwira Yang berpikiran maju dan berpihak kepada PKI Pada tanggal 14 Agustus 1965 Aidit, Wahyu, dan Pocho berkumpul di rumah Syam Untuk membicarakan perihal gerakan yang akan dilancarkan Setidaknya ada 3 poin penting yang disampaikan Syam disini Yang pertama, gerakan mereka harus dilakukan secara militer dan tertutup Kedua, sasaran utama gerakan adalah para jenderal yang tergabung dalam Kuk Dewan Jenderal Dan yang ketiga, gerakan tersebut harus mampu menguasai instalasi-instalasi vital Seperti Telkom, RRI, Kereta Api, dan lain-lain Untuk memimpin gerakan itu, mereka telah sepakat untuk mengajukan 3 orang calon Di antaranya, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion dari Resimen Cakra Birawa Kolonel Infatrilatif dari Kodam V Jakarta Dan Mayor Suyono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pasukan Halim Kemudian, pada 17 Agustus 1965 Seperti biasa, Bung Karno memberikan amanat di hari kemerdekaan Meskipun kondisi beliau saat itu sedang sakit Pada tanggal 28 Agustus 1965 PKI mengadakan sebuah rapat yang membahas mengenai isu demen jenderal Pada tanggal 6, 9, 13, dan 19 September 1965 Diadakan kembali rapat kedua PKI di rumah Kolonel Latif Orang-orang yang hadir di antaranya adalah Letnan Kolonel Untung, Syam Kamaruzaman, Suyono, Supono, Wahyudi, dan Mayor Agusigit Mereka mendiskusikan tentang adanya demen jenderal Yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat Setelah melakukan rapat yang cukup panjang Letnan Kolonel Untung ditunjuk sebagai pemimpin gerakan 30 September Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September 1965 Rapat kembali diadakan di rumah Syam Yang menghasilkan kesepakatan bahwa Sasaran penculikan berjumlah 7 orang Di antaranya adalah Jenderal Nasution, Jenderal Amatiani, Jenderal Suprokto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Panjaitan, dan Jenderal Sutoyo Operasi akan dibagi atas 3 komando Yaitu Komando Penculikan dan Penyergapan Komando Penguasaan Kota Dan Komando Basis Komando Penculikan diberi nama Pasukan Pasopati Yang dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif Ditugaskan untuk menculik para Jenderal Baik hidup ataupun mati Sementara Komando Penguasaan Kota Diberi nama Pasukan Bimasakti Yang dipimpin oleh Kapten Suradi Sedangkan Komando Basis Diberi nama Pasukan Gatot Koco Yang dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno Pada tanggal 29 September 1965 Para Komando Pasukan berkumpul di Lubang Buaya Untuk melakukan briefing Yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Kunci utama keberhasilan gerakan tersebut Berada di tangan Pasukan Pasopati Yang bertugas menculik para Jenderal Tim yang terdiri dari Pasukan Cakarabirawa dan Brigif 1 Jaya Sakti ini Harus bisa menyelesaikan tugasnya Apapun dan bagaimanapun caranya Mereka harus bisa menculik ke 7 Jenderal Baik hidup ataupun mati Setelah melakukan briefing Letkol Untung dengan cepat bergegas Menuju ke rumah Syam Di sini kader-kader PKI telah berkumpul Untuk mendiskusikan secara final Susunan gerakan Semua akhirnya sepakat Untuk menyebut gerakan mereka Dengan nama Gerakan 30 September Gerakan 30 September Akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1965 Tepatnya pada pukul 4 dini hari Malam itu Letnan Jenderal Ahmad Yanni Sedang kedatangan tamu Yaitu Mai Jain Basuki Rahmat Mereka membahas Mengenai Aksi demonstrasi Gerwani Yang terjadi pada tanggal 27 September kemarin Di tengah-tengah Pembicaraan mereka Yanni mendapat telpon Dari Sugandi Yang menyampaikan kabar Tentang suatu gerakan Yang mengancam Keselamatan dirinya Namun Yanni tidak percaya Akan kabar tersebut Dan menganggap Itu hanyalah rumor belaka Setelah melakukan Obrolan yang cukup panjang Mai Jain Basuki Rahmat Akhirnya pulang Malam itu Mai Jain Parman Memutuskan Untuk tidur lebih awal Bersama istrinya Namun Tak lama setelah Ia memenjamkan mata Dari sudut rumah Ia mendengar Suara burung seriti Menurut mitos yang beredar Burung seriti Yang masuk ke dalam rumah Disebut Membawa kabar buruk Hal itu membuatnya Gelisah Dan was-was Namun Sang istri berusaha Menenangkan Dan mengajaknya Kembali tidur Malam itu Setelah menyelesaikan Pekerjaannya Brig Jain Panjaitan Bergegas pergi Ke lantai atas Untuk beristirahat Begitu pula Dengan Brig Jain Sutoyo Yang pada malam itu Bisa beristirahat Dengan tenang Namun Yang terjadi Pada Mai Jain Subrakto Justru sebaliknya Malam itu Beliau susah Untuk tidur Sehingga memutuskan Untuk melanjutkan Pekerjaannya Yaitu Merancang Bentuk museum berjuangan Usai pulang dari dinas Jendral Nasution Lantas pulang Ke rumah Untuk istirahat Dengan demikian Ketujuh jendral Yang menjadi sasaran Gerakan 30 September Semuanya Berada di rumah Beberapa jam kemudian Waktu Telah menunjukkan Pukul 1.30 dini hari Letnan Dul Arif Sebagai komandan Penculikan Membagi pasukannya Menjadi 7 kelompok Berdasarkan Target Sasaran penculikan Sementara Aidit Untung Syam Suparjo Dan pasukan Basis lainnya Pergi menuju Studio Penas Di Halim Waktu Sudah menunjukkan Pukul 3 dini hari Pasukan pasopati Yang telah terbagi Menjadi beberapa Kelompok Mulai bergerak Menuju Rumah-rumah Para jendral Yang akan diculik Terima kasih telah menonton